Mengeratus-ratus masa di pihak SMA Kadago ngalahkonan aksi unjuk rasa di harapan wangunan SMA Kadago, Kota Bandung. Wai kemis sebar waktu nuanyar kaliwat, eta masa te ngadong sok pihak anu ngidinan eta lahan urut smak dagote ninggalken lahana sangkan kegiatan dialajar siswa bisa dipajudehi. Mengeratus-ratus masa di pihak sekolah menengah atas Kristen SMA Kadago atau Yayasan YBPSMKJB ngadegde kalahan urut wangunan SMA Kadago di lelawak jalan Insinyur Haji Juanda, Dago, Kota Bandung, bikin ngalakonan aksi unjuk rasa poe kemis berang. Masa aksi ngadong sok pihak atau ormas anu kiwaringan di etalahan SMA Kadago ninggalken etalahan lu yukanase putusan pengadilan lantaran dironggestaya deika pentingan. Lewiti eta balu karna kegiatan dialajar di SMA Kadago keganggu. Piken nyenglar bentrokan mengpuluh-puluh aparat polisi tipu resta bes Bandung dikeperaken piken ngamankan lumangsung na aksi. Kita adalah pihak yang diberikan hak untuk mengelola untuk tanah negara ini untuk penyidikan. Ya dimana kompensasi pada negara sudah beres dan lunas. Ya dan PLK sudah kita kalahkan secara pidana sudah terpukti tidak punya legal standing. Putusan pidana sudah ada, sudah dihukum. Ya kan artinya apa? Sekarang yang berhak di sini dari Menteri Keuangan sudah memerintahkan memohon bantuan untuk mengamankan tanah negara. Satu tas ngelibatan proses negosiasi antara dua pihak sejumlah ingwa wakil masyarakat di Ijenan Asuk Kajero Lahan Semak Kadago pikir ngalakonan mediasi jeng pihak Anuki Waringan di etalahan. Yohana Kuniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!